Oh ya malam menjelang PSBB 3 jam sebelum keberakuan PSBB di kota Tegal ngecek jalan yang sudah dipeton ya kota Tegal belakang kita nabungnya dimatiin semua lawan krimi atas juga berbahaya ini posisi di lampu merah gantung yang 9 sebanyak ini jalan ke terang ya posisi di jalan proklamasi ini kenapa terang karena di depan sana ada pemeriksaan di belakang itu ada pemeriksaan ya di pertigaan menuju Jalingkut di sini sebelumnya ada pembatas yang menghalangi kendaraan menuju pusat kota dihalikan ke Jalingkut Hai ternyata menjelang PSBB malah dibuka hai eh Hai atau kenapa nih Oke guys ini di Jalan Gemara menuju ke pasar pagi masih terbuka tuh masih bekas coret-coretan dan kemarin syarikat ototisasi untuk sepeda motor ya mobil nggak bisa masuk sih sekarang keadaan di Jalan Amayani di depan pasar pagi malam hari kita lihat ya hai 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 ini adalah yang ceng-ceng atau Mbak Kayung masih ini atau besok mau gimana betas itu maka oke ini adanya apa sudah nggak ada yang berjualan lagi ini gelap terang dari abu toko nah kita mau belok kiri ke alun-alun maka ada nalun-alun maka ada nalun-alun maka ada nalun-alun ya 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 alun-alunnya ada sepi tapi masih ada yang mengkron hahaha belak-belakan namanya gelap udah sama kayak dulu waktu lockdown ya lockdown kampung hahaha lalunya ditutup di beton gak yang paling terkenal seandara nusantara uh masih ada kumpul-kumpul gitu oh iya ini di jalan apa namanya dari alun-alun menuju stasiun koriato nah masih banyak berjualan tapi ya sepi gak ada yang beli mereka hanya bertahan hidup ya ya alun-alun sepi ini yang mau dibikin taman dan proklamasi ya begini keadaannya keadaannya terima terima terima